selamat pagi gamada sejahtera semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua terima kasih kepada panitia PPSMB yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pengalaman saya selama ini perkenalkan nama saya Arum Widayatsi saya bekerja di Karsa, lingkar pembaruan desa dan agraria sebuah lembaga nirlaba di Yogyakarta yang concern pada isu pembaruan desa dan agraria saya sebagai manajer program di Karsa jadi kesibukan saya saat ini running program dengan European Forest Institute lembaga internasional yang berkantor di Finlandia kami ada kami ada kajian tentang hutan adat di Papua di Kalimantan Tengah dan di Sumatera Barat selain itu saya sedang menyiapkan program dengan bekerja sama dengan CSR nya Medco Energi di Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau dan satu lagi program dengan CSR nya PT Vale Indonesia sebuah perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan itu sekilas tentang kesibukan kami saat ini di Karsa kemudian kami saya mulai tertarik dengan isu-isu terkait dengan pemberdayaan sosial sebenarnya diawali dari kegiatan praktikum pada masa kuliah di PSDK dimana pada waktu itu kami diberi tugas untuk terjun langsung ke masyarakat kemudian mengobservasi kemudian wawancara dan menuliskannya menjadi sebuah laporan kelompok nah kesadaran itu mulai muncul lebih terlihat lagi setelah saya memasuki dunia kerja yang masih terkait dengan isu-isu pemberdayaan masyarakat jadi ternyata banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang memerlukan pemikiran yang serius jadi dalam implementasi program ada nilai-nilai yang harus kami terapkan yang pertama itu nilai-nilai kemanusiaan kemudian juga nilai kemanfaatan jadi program yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat itu harus memberikan manfaat kepada masyarakat secara nyata dan juga menjaga kelestarian lingkungan karena lingkungan menjadi sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya selain itu kami juga menerapkan meletakkan dasar pada keberlanjutan jadi program-program yang diinisiasi bersama dengan masyarakat harus didasarkan pada keberlanjutan sehingga ketika masa pass out kami keluar dari suatu lokasi itu masyarakat bisa melanjutkan program-program yang sudah diinisiasi di tempat tersebut pada saat pandemi ini memang kami ada kendala karena kami masih work from home tidak bisa datang langsung ke lapangan jadi ada penyesuaian teknis yang kami lakukan sebagai tanggung jawab kami atas program yang sudah menjadi kontrak kerja dengan kami jadi misalnya lokakarya yang seharusnya dilakukan secara tatap muka kami ubah penyesuaian dengan cara virtual kemudian riset yang seharusnya kami datang langsung mencari data di lapangan kami lakukan dengan meng-hire peneliti lokal tetapi sebelumnya kami sudah melakukan training bagaimana instrumen untuk pengumpulan data dilakukan bagaimana wawancara dilakukan dan bagaimana jika ada kemelut-kemelut di lapangan itu diselesaikan jadi itu sebagai langkah untuk mensiasati kondisi di masa pandemi ini kemudian terkait dengan ilmu-ilmu yang dipelajari di PSDK saya sendiri merasakan bahwa ada relevansi ilmu-ilmu yang dipelajari di PSDK dengan kebutuhan perubahan sosial di Indonesia pada saat ini terlebih lagi PSDK sekarang dibagi menjadi tiga konsentrasi study yaitu pemberdayaan masyarakat CSR dan kebijakan sosial jadi gamada sejahtera semuanya Anda tidak perlu khawatir jika nanti lulus pekerjaan sudah menanti Anda karena tiga pemangku kepentingan besar di Indonesia untuk perubahan sosial sangat membutuhkan ilmu-ilmu yang dipelajari di PSDK masyarakat sipil membutuhkan ilmu-ilmu tentang pemberdayaan masyarakat pihak swasta membutuhkan ilmu-ilmu CSR untuk menguatkan komitmen mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah memerlukan ilmu-ilmu tentang kebijakan sosial untuk peningkatan pelayanan sosial jadi pilihan Anda sudah tepat silahkan belajar dengan baik di PSDK semoga sukses itu yang bisa saya sharingkan mohon maaf jika ada kekurangan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Sarah Pebrina usia saya 27 tahun saya asli dari Yogyakarta dan saya merupakan alumni dari Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Angkatan 2011 dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang selamat bergabung untuk teman-teman semuanya adik-adik semuanya mahasiswa baru Angkatan 2020 yang sudah diterima di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan kali ini izinkan saya untuk sedikit sharing kepada teman-teman semuanya terkait pengalaman apa saja yang sudah saya dapatkan ketika saya menimba ilmu di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan awal mula saya masuk di jurusan ini pada tahun 2011 saya masuk melalui jalur senam peten undangan nah memang di awal perkulian itu pasti muncul pertanyaan-pertanyaan yang menghantui kalian yang menghantui pikiran kalian apa sih itu PSDK sebenarnya apa sih yang saya pelajari nantinya dan bagaimana prospek kerjanya nah pertanyaan-pertanyaan itu yang akhirnya mungkin terjawat saat ini karena saat ini saya sudah bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta perusahaan BUMN yang merupakan anak perusahaan dari PT PLN saya bekerja sebagai CD officer dan tentunya sebagai CD officer pasti membutuhkan pengalaman dan pengalaman ini Alhamdulillah saya dapatkan ketika saya mengikuti program manggang yang diadakan oleh Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan nah saat itu saya mengikuti program manggang selama 3 bulan di PT Pertamina Hulu Energi ONWJ di Jakarta Utara nah saat itu selama 3 bulan saya benar-benar mempelajari bagaimana sih tata kelola perusahaan dalam mengaplikasikan program-program untuk masyarakat nah Alhamdulillah selama 3 bulan tersebut mendampingin kelompok mendampingin program-program CSR perusahaan saya diberikan kepercayaan untuk bekerja di perusahaan tersebut sebagai CD officer nah setelah itu saya menambah pengalaman lagi untuk bekerja di perusahaan-perusahaan lain seperti di perusahaan Cirebon Power dan perusahaan Indonesia Power yang saat ini sedang saya naungin nah di perusahaan saya et ini saya sudah bekerja selama kurang lebih 2,5 tahun dan ini berjalan tahun ketiga saya bekerja sebagai CD officer di perusahaan tersebut nah sebagai CD officer tentunya memang bukan profesi yang mudah untuk orang yang memang tidak memiliki passion di situ karena menurut saya sebagai CD officer itu memang harus memiliki naluri dan naluri itu dan naluri itu memang harus kita dapatkan dari dalam hati karena jiwa sosial yang harus kita tumbuhkan itu yang benar-benar kita pakai di masyarakat nantinya karena yang kita hadapi adalah masyarakat bukan sebuah mesin ataupun sebuah alat karena sebagai CD officer tentunya kita harus mampu memiliki strategi bagaimana kita harus berbaur dengan masyarakat kita harus merangkul masyarakat dan kita harus memiliki cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di masyarakat dengan berbagai karakteristik sifat dan ragam masyarakat yang ada di wilayah perusahaan nah alhamdulillah saat ini selama kurang lebih 2,5 tahun apa yang sudah saya dapatkan di perkuliahan alhamdulillah saya mampu mengaplikasikan di masyarakat nah tentunya alhamdulillah juga apa yang sudah saya dapatkan kemudian kita transfer ke masyarakat itu mampu memberikan perubahan untuk masyarakat itu sendiri nah terlebih untuk di masa pandemik saat ini tentunya perusahaan tidak hanya diam dan itu tentunya menjadi tugas utama kita sebagai studio untuk memikirkan berpikir harus berpikir kreatif dan harus banyak ide untuk mengumpulkan apa saja sih yang harus strategi-strategi apa yang bisa kita susun untuk tetap memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat di era saat ini karena rata-rata memang di era sekarang banyak kegiatan-kegiatan yang terhambat tidak berjalan bahkan beberapa masyarakat yang mengeluh sulit untuk melakukan kegiatan pemasyaran produk mereka ataupun bahkan mereka yang banyak pekerjaan yang hilang karena mereka di PHK oleh perusahaan nah oleh karena itu kami sebagai tim CDO berusaha dan mengupayakan strategi dan kegiatan-kegiatan yang sekiranya ini mampu mempertahankan kebelangsungan hidup mereka dengan bantuan-bantuan sosial yang sudah kita coba susun nah perusahaan untuk saat ini di era pandemik saat ini memang kita sudah mengupayakan berbagai kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat ataupun charity nah perusahaan tentunya sudah memiliki strategi juga untuk tetap eksis di saat pandemik COVID-19 nah yang sudah kami lakukan atas nama perusahaan kita sudah mampu memberikan berbagai bantuan sosial seperti pendistribusian masker hand sanitizer sembako dan lain sebagainya untuk membantu para tenaga medis ataupun masyarakat terdampak lainnya nah tentunya tidak hanya itu kelompok masyarakat pun juga tetap jadi prioritas kami karena mereka juga mendapatkan pengaruh yang cukup besar adanya keadaan pandemik saat ini oleh karena itu kita mengupayakan kegiatan kegiatan yang mampu mendorong perekonomian mereka seperti kita mengalihkan kegiatan mereka untuk menjadi kegiatan yang produktif seperti produksi masker di kelompok masyarakat kemudian kita mengupayakan mereka untuk memproduksi masker maupun hand sanitizer yang bisa kita beli dan kemudian kita distribusikan kembali ke masyarakat tentunya hal itu bisa mampu menompang perekonomian masyarakat di era pandemik saat ini mungkin jika ditanya bagaimana prospek kerjanya di PSDK menurut saya dari berbagai pengalaman yang sudah saya dapatkan begitu juga dengan teman-teman saya lainnya memang di PSDK pun juga pasti tentunya akan sebagai berjalannya waktu pasti kalian akan menemukan feel-nya sendiri mau kemana ini arah kalian gitu kan karena yang dapat menentukan prospek kerja kalian itu adalah sebenarnya dari dirilikan sendiri nanti itu saya passionnya kemana dan itu mungkin bisa nanti kalian dapat menentukan itu ketika kalian dapat mengambil konsentrasi di pembangunan sosial dan kesejahteraan nah menurut saya sebenarnya alhamdulillah banget saya sudah dapat ilmu yang cukup banyak yang sudah saya berhasil aplikasikan ketika saya menimba ilmu di PSDK dan alhamdulillah saat ini saya sudah mampu berhasil mendampingkan masyarakat mampu berhasil mensejahterakan masyarakat melalui perusahaan dan ilmu yang sudah saya terapkan dari ketika saya kuliah di pembangunan sosial dan kesejahteraan mungkin pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul nantinya ketika saya sudah bercerita ini mungkin ini sebagai pengantar saja untuk teman-teman mungkin next kita akan bisa sharing-sharing lagi kita akan mungkin lebih mengembangkan diskusi ini di sesi berikutnya oke mungkin itu dulu saja sedikit pengantar dari saya selaku alumi dari Departemen Pembangunan Sosial dan Sesejahteraan semoga teman-teman bisa mengambil positifnya dan saya doakan juga buat teman-teman untuk terus sukses dan tetap semangat belajar di Departemen Pembangunan Sosial dan Sesejahteraan oke salam dari saya bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Ferry Awan Agung Nugroho saya alumni ilmu sosiatri tahun 95 saya pegawai negeri sipil di dinas sosial daerah istimewa Yogyakarta yang bertugas sebagai pekerja sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Pengasuhan Anak di Sydney saya baru 30 bulan bertugas sebelumnya sekitar 9 tahun saya menjadi pekerja sosial di Balai Pelayanan Sosial Tresnawarda di Balai Pelayanan Pelayanan Sosial Tresnawarda saya menangani lanjut usia terlantar yang menjadi klien disini mulai dari proses pendekatan awal assessment sampai dengan pelayanan sosial yang diberikan kemudian advokasi hingga terminasi di Balai ini saya harus memastikan kesejahteraan simbah-simbah yang yang kakong yang putri yang saya layani untuk bisa tercukupi makan minumnya sandang pangannya dan kebutuhan psikososialnya mengajak mereka untuk cerita tentang diri dan masalah mereka persoalan-persoalan mereka mengajak mereka bernyanyi berjuget mengadvokasi mereka jika masih ada keluarganya lansia terlantar disini adalah lansia-lansia yang dijangkau dari masyarakat yang rata-rata tidak memiliki keluarga juga tidak punya uang ataupun aset untuk kebutuhan mereka latar belakangnya macam-macam ada yang gelendangan pengemis pemulung sopir super truck asisten rumah tangga pedagang kecil dan bahkan sutradara film setelah sembilan tahun saya sekarang ditugaskan untuk menengani anak terlantar yaitu anak-anak yang hidup tanpa kesayang orang tua korban penelantaran korban KDRT korban pelecehan perdagangan manusia dibuang atau ditinggalkan begitu saja ataupun anak-anak yang hidup di gerobak dan anak-anak yang hidup di jalan mereka semua yang dicangkau oleh pemerintah kemudian ditempatkan di panti ataupun di balai rehabilitasi ini saya merupakan salah satu representasi bahwa negara harus hadir dalam persoalan sosial yang ada di masyarakatnya dahulu ketika di sosiatri ketika kuliah saya berkenalan dengan persoalan sosial ini pada saat kegiatan praktikum 2 dimana saya melakukan survei ke salah satu panti sosial di Yogyakarta yaitu panti sosial karya wanita disitu saya mendapatkan gambaran oh ini salah satu lahan ataupun ranah garapan dari ilmu sosiatri ilmu sosiatri yang saya pahamikan suatu ilmu yang praksis ataupun aplikatif untuk menjawab bagaimana menghubungkan antara sumber daya manusia ataupun sumber daya yang ada dengan persoalan yang ada dalam rangka mencapai kejahteraan umat manusia bagaimana sumber daya tersebut didefinisikan bagaimana persoalan-persoalan itu diuraikan nah disitulah ilmu sosiatri digunakan kajian-kajian yang dulu menjadi bagian dari kuliah di ilmu sosiatri sangat mendukung kerja-kerja saya selama ini seperti kajian tentang kebijakan sosial persoalan sosial pemengaruhan sosial yang sempat menjadi mata kuliah jelas itu harus ada dalam rangka mendukung kerja-kerja saya atau apa yang saya lakukan untuk menyejahterakan mereka-mereka yang terlantar itu pembangunan pada hakikatnya adalah upaya untuk menyejahterakan manusia tanpa menghasilkan residu berupa persoalan-persoalan kemanusiaan ataupun keterlantaran ini penting karena dalam praktek penanganan sosial yang saya kerjakan di balai bagi saya tidak cukup hanya selesai di dalam ataupun terlingkupi oleh bangunan pantai saja tetapi ada tugas sosial yang lebih penting bagi saya yaitu mengajak ataupun mengedukasi atau setidaknya menginformasikan pada masyarakat luas bahwa ada persoalan-persoalan sosial yang saya tangani yang saya kerjakan yang itu sebenarnya menjadi persoalan-persoalan masyarakat sendiri ada tanggung jawab masyarakat untuk tahu bahwa inilah yang negara kerjakan dan ada juga tanggung jawab masyarakat untuk terlibat dalam penanganannya ataupun setidaknya tidak turut serta menambah jumlah kelompok terlantar ini saya banyak menuangkan pengalaman pengalaman saya bekerja di halaman Facebook saya ternyata resmenya positif terbukti dari jumlah pertemanan yang sampai dengan full bahkan sampai dengan sekitar 3.000 follower yang dari sebatas pertemanan di dunia nyata pada akhirnya meluas menjadi kelompok ataupun jejaring virtual pemberhati persoalan sosial seperti lansia terlantar dan anak terlantar dari berbagai kelas sosial di berbagai tempat mereka yang menjadi pemberhati itu dari berbagai golongan dari berbagai latar belakang setiap postingan saya itu mendapat apresiasi positif bukan hanya sekedar jempol ataupun kalimat like it tetapi lebih dari itu bahwa apa yang saya kerjakan lingkungan sosial yang saya hadapi menjadi sesuatu yang baru bagi masyarakat yang kemudian dianggap menginspirasi memberi banyak makna dan pelajaran tentang hidup itu yang saya tanggap pada akhirnya kekuatan netizen yang menjadi pemberhati Facebook saya ini menjadi sumber pendukung kerja-kerja saya misalkan selama wabah COVID-19 ketika banyak anggaran negara dipotong untuk bantuan sosial saya justru mendapatkan donasi dari netizen untuk kebutuhan-kebutuhan penyelidikan penyelidikan yang dalam masa wabah COVID-19 tidak dianggarkan untuk ke depannya saya pikir lulusan PSDK menjadi lulusan yang dibutuhkan karena semakin ke depan persoalan sosial itu semakin berubah seiring perkembangan zaman semakin beragam sehingga tantangan yang ada ini harus dijawab dan diselesaikan ini baik oleh mereka yang berada pada wilayah pemangku kepentingan seperti negara ataupun yang ada di kelompok masyarakat demikian yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh